Durjanak Satria Jilid 18. N.I.O. Yam tidak menghindar lagi, jengeknya dengan angkuh, huh, ku kira siapa, rupanya jago yang pernah keok di bawah tanganku. Hektometer, tidak tahu malu, main serga pada waktu aku terluka. Kedua orang ini memang pernah dipermainkan oleh N.I.O. Yam di Kilian San, tentu saja mereka ingin membalas dendam, sembari terbahak Sugong Chiau telah menutup, menyusul pundak N.I.O. Yam lantas hendak dicengkeram, ajaknya, anak jadah, tentu sudah kau dengar suara remuk tulang pundakmu. Siapa tahu, belum lagi suara remuk tulang terdengar, tahu-tahu suara mendesing senjata rahasia sudah bergema. Senjata rahasia ini hanya terdiri dari dua biji batu kecil saja. Cepat jari buyung sui mencetik, meski batu terpental, namun lengan sendiri pun tergetar kesemutan sehingga tidak bertenaga untuk mencengkeram pundak N.I.O. Yam. Sugong Chiau terlebih celaka, ia menangkap senjata rahasia itu dengan tangan sehingga hiatu telapak tangan tertimpuk seketika ia menggeletak tak bisa berkutik. Menyusul tibanya senjata rahasia itu juga muncul seorang, ternyata Beng Hoa adanya. Hektometer kalian hendak memusnahkan ilmu silat adiku, terpaksa kupunahkan juga ilmu silat kalian, jengek Beng Hoa, sekali depak ia singkirkan Sugong Chiau. Menyusul buyung sui lantas dicengkeramnya. Karena tertimpuk oleh batu tadi lewekang Sugong Chiau sudah punah, namun tenaga luar masih cukup. Beng Hoa tidak berniat mengambil nyawanya, maka sekali depak membuatnya mencelat dan jatuh terguling, ia menjerit terus merangkak bangun dan lari sifat kuping. Nasib buyung sui terlebih jelek, tulang pundaknya kena dicengkeram Beng Hoa dan dilemparkan, ia kehilangan tenaga seluruhnya dan tidak ubahnya seperti orang biasa saja. Setelah merangkak bangun, terpaksa ia harus menggunakan tongkat dan melangkah pergi dengan terpincang-pincang. Pek Toh San Chu U Bun Pok yang sedang bertempur sengit melawan tongkah Goan itu mendengar jeritan kedua muridnya, tentu saja ia kaget, sedikit meleng ia terbawa putar oleh tenaga putaran si Mi Chiang Hoa tongkah Goan yang lihai itu. Terpaksa sekalian ia menubruk maju, dan menghantam dan ditangkis kah Goan, setelah bergebrak satu kali, keduanya ganti posisi, sekarang tongkah Goan menduduki anak tangga atas dan U Do We Pok terdesak turun di tempat kah Goan semula. U Bun Pok menjadi murka, ia menyerang terlebih gencar sehingga kah Goan terpaksa harus bertahan pula sekuatnya, hal ini membuat anak murid Tian San sama kebat kebit mengikuti pertarungan dasyat itu. Rupanya setelah ditinggal begundal, pula kedua muridnya telah kabur dengan menanggung cedera, U Bun Pok menyadari hari ini nasibnya pasti juga akan celaka, maka ia menjadi nekat. Ia berharap dapat melukai tongkah Goan, andaikan diri sendiri juga terluka, asalkan tidak parah, yang keluar sebagai pemenangkan dirinya. Untuk ini dia dapat menuntut janji dan pergi dengan selamat. Kini tongkah Goan juga sudah kenal kelihayan kumfulawan, melihat orang menjadi nekat, tentu saja kah Goan dapat menerkah maksudnya. Maka ia sengaja bertahan dengan lebih rapat sambil mencari kesempatan untuk balas menyerang. Beberapa tokoh terkemuka dapat mengikuti pertarungan yang memuncak itu, tampaknya U Bun Pok menyerang lebih hebat, padahal kesempatan menang jelas berada di pihak tongkah Goan, mereka hanya khawatir bila mana terjadi serangan maut dan mengakibatkan kedua pihak sama cedera, ini tentu saja tidak dikehendaki mereka. Dengan sendirinya anak murid Tian San tidak banyak yang tahu keadaan itu, mereka melihat Chiang Bun Jin sendiri terserang, tentu saja mereka ikut khawatir. Kemampuan Kung Fu Beng Hoa sekarang sudah tidak di bawah Sang Guru, tapi melihat keadaan pertarungan yang sedang berlangsung, tidak urung ia pun terkejut. Saat itu Nye Oyam sudah berdiri dan bermaksud mendekati Beng Hoa, dia memang pemuda dengan perasaan mudah terguncang, bahwa dalam keadaan demikian dia bertemu kembali dengan Beng Hoa, tanpa terasa air matu berlinang-linang. Beng Hoa lantas menyongsongnya dan bertanya, bagaimana lu kamu, adik Yam? Koko aku titik tergegap Nye Oyam dan tak sanggup meneruskan. Beng Hoa sahuh apa yang hendak dikatakan adiknya itu, tukasnya, kamu penasaran, ku tahu. Sebulan ini perbuatan kita pun ada yang kurang benar, aku tidak marah padamu, ku harap kau pun jangan menyesali diriku. Lukaku tidak menjadi soal, jawab Nye Oyam. Orang itu adalah Pek Toh Saucu, kungfunya sangat liai, harap Koko mencari jalan untuk. Rupanya Beng Hoa juga sama cemasnya seperti dia, katanya cepat, baik, boleh kau istirahat sebentar, biar coba ku tempur Pek Toh Sancu. Karena tekanan batin persoalannya dengan Nye Oyam kini telah memperoleh saling pengertian, hatinya terasa lega sehingga langkahnya juga terasa cepat dan enteng, begitu ia mendaki enggak undakan sana segera ia berseru lantang, ada urusan biarlah Tecu yang bertugas, mohon Chiang Bun Jin memberi kesempatan pada Tecu untuk menumpah siluman ini. Hahaha, apakah kalian orang Tian San Pai ingin main kerubut teriak ubon pok dengon terbahak? Baiklah, boleh kamu maju sekalian. Padahal lihat tahu orang Tian San Pai tidak mungkin main keroyok diundakan sempit begitu juga tidak mungkin digunakan main kerubut. Apa yang diucapkannya itu tiada lain hanya ingin memaksa tongkah Goan dan Beng Hoa menuruti keruk yang akan dikemukakannya. Benarlah, segera Beng Hoa berseru, hai, memangnya kamu ini apa, berani omong besar? Biar aku menghadapimu satu lawan satu. Anggota Tian San Pai kalian berjumlah ratusan, jika satu kalah lalu maju lagi yang lain, sampai kapan harus kulayani kalian jengek ubon pok? Kau dengar jelas tidak? Ku bilang akan ku hadapi satu lawan satu teriak Beng Hoa dengan gusar. Dan cukup dengan pertarungan satu babak ini saja untuk menentukan kalah dan menang. Oh, jadi kamu hendak menggantikan ketua kalian untuk duel menentukan dengan kuubon pok menegas. Tapi pertarungan demikian menyangkut nama baik Tian San Pai kalian, apakah kamu berwenang mewakilinya? Asalkan Chiang Bon memheri mandat padaku tentu dapat ku jadi wakil beliau, kata Beng Hoa. Diam-diam tongkah Goan gedang berpikir, rasanya aku tak sampai kalah menempur dia, tapi juga tidak yakin dapat mengalahkan lawan. Kung Fu Beng Hoa tidak di bawahku, dia belum kehilangan tenaga, jika dia mewakili aku tentu lebih untung daripada aku bertempur lagi. Dia adalah murid angkatan lebih muda, jika dia menang, selain dapat memupuk namanya, bagi Tian San Pai juga terhormat. Dalam pada itu Chokian Sing dan lain-lain juga ikut bersuara, betul, menghadapi seorang iblis kelas rendahan kenapa Chiang Bon Jin harus maju sendiri? U Bun Pok juga mempunyai perhitungan sendiri, ia memang dapat menahan perasaan, ia cuma menatap Tong Kauha Goan dan berucap, anak muridmu akan maju mengganti dirimu, memangnya bagaimana pendapatmu? Ia tidak tahu bahwa Beng Hoa adalah murid Tian San tidak resmi dan bukan murid Tong Kih Goan sendiri. Apakah kau khawatir murid Tian San Pai kami akan menarik keuntungan atas dirimu? Demikian kah Goan sengaja bertanya. Sama sekali aku tidak ingin diberi kemurahan biar aku yang memberi tiga jurus padamu, sambung Beng Hoa mendadak. U Bun Pok terbahak-bahak, haha, anak muda, jangan kau kira karena dua muridku yang tak becus itu dapat kau lukai, lalu kamu berlagak sombong. Aku pun tidak ingin di-ejek orang sebagai tua menganiaya muda, biarlah kalau dalam seratus jurus tidak dapat ku kalahkan dirimu, anggaplah aku yang kalah. Hendaknya maklumil musilat Beng Hoa sekarang meski sudah cukup untuk menandingi tokoh kelas satu manapun, tapi orang yang tahu betapa tinggi kungfunya tidaklah banyak, apalagi Peg Toh Sanchu. Ia lihat Beng Hoa cuma seorang pemuda berusia tahun 1930-an, betapa hebat kepandainya juga tidak lebih tinggi daripada Tong Kih Goan. Kalau dia memberi batas seratus jurus baginya sudah cukup menghargai Beng Hoa. Setelah menempur Tong Kih Goan sekian lama, U Bun Pok menyadari bila mana berlangsung lebih lama, akibatnya kedua pihak pasti akan hancur bersama. Siapa yang lebih parah juga sukar diramal. Sebab itulah ia justru berharap Beng Hoa akan menggantikan Tong Kih Goan, Ia tidak percaya seorang murid Tian San Pai yang muda juga tidak mampu mengalahkannya. Dengan gusar Beng Hoa lantas menjawab, Aku yang memberi tiga jurus padamu, siapa yang minta kelonggaran dirimu? Tiba-tiba tokoh Jing Siapai, Xiao Jing Hong menyela dengan tertawa, Hah, yang satu hendak memberi tiga jurus, yang lain memberi batas seratus jurus, mana bisa terjadi jual-beli ini? Begini saja, biar aku menjadi penengah, Pek, Kloh San Cu sudah bertarung dua babak, Namun Beng Hoa adalah murid Tian San angkatan muda Maka kedua pihak tidak perlu lagi saling mengalah Boleh dianggap sama kuat, siapapun tidak perlu memberi kelonggaran kepada pihak lain. Kedua pihak menyatakan setuju, Tong Kih Goan lantas mengundurkan diri. Nanti dulu, kata U Bun Pok pula. Jika kamu bertempur mewakili ketua kalian, segala sesuatu harus dibicarakan di muka dengan jelas. Boleh coba berikan syaratmu, ucap Beng Hoa. Xiao Ye Auli Si Leong itu adalah musuhku, jika kamu kalah, dia harus diserahkan kepadaku, kata U Bun Pok. Leong lengcu bukan anak murid Tian San. Aku tidak dapat mengambil keputusan atas dirinya, sahutkah Goan. Bukan maksudku menyuruhmu menangkapnya dan menyerahkannya kepadaku, melainkan jangan kalian merintangi bila aku hendak membekuk dia, kata U Bun Pok pula. Baik, jika begitu dapat ku terima syaratmu ini, ujar kah Goan. Selain itu, murid Tian San Pai kalian, yaitu Bocah Si N.I.O., dia adalah komplotan Xiao Ye Auli itu, jika aku menang, dia juga harus diserahkan dan ku bereskan dia. Kah Goan memandang Beng Hoa, tampaknya anak muda itu penuh keyakinan pasti akan menang, tapi urusan menyangkut nasib adiknya, betapapun ia tidak berani menyangkupi begitu saja. Mendadak N.I.O. yang berseru di bawah sana, huh, memangnya kamu pasti dapat mengalahkan kakakku? Jika kamu menang, biarlah ku serahkan kepalaku sendiri. Aku cuma minta kamu ikut kepek, tohsan dengan baik-baik, siapa yang minta kepalamu ujar U Bun Pok dengan ketus. Baik, jika kamu menang, segera ku potong dulu urat tanganku dan boleh kau bawa ku pergi ke manapun sesukamu, sahut N.I.O. yang tegas. Betul, tidak menyesal bentak U Bun Pok. Haha, aku justru khawatir kamu yang tidak pegang janji, memangnya kau kira anak murid Tianshan suka dusta jawab N.I.O. yang dengan terbahak. Dan sekarang ingin ku tanya juga padamu, apa yang akan kau lakukan jika kamu kalah? Aku selalu mengutamakan keadilan, kata U Bun Pok. Jika Beng Hoa kakakmu, pertarunganku dengan dia juga menggunakan dirimu sehagai taruhan, maka selayaknya kamu pun mendapatkan hadiahnya. Maka kalau aku kalah, ku serahkan juga diriku untuk diperlakukan sesuka kalian. Nah, puas bagimu. Di balik ucapannya itu jelas siap pun menggunakan mati hidup sendiri sebagai taruhan. Tanpa pikiran I.I.O. yang menanggapi dengan tertawa, bagus-bagus sekali. Ku terima dengan baik. Nah, Koko, jika aku pun tidak khawatir, masa engkau takut? Mumpung ada lawan empuk, jatuhkan saja taruhanmu. Ia bicara dengan santai, suatu tanda penuh kepercayaan. Padahal ia tidak tahu pasti apakah Seng Kakakmu telah akan menang. Apa yang dikatakannya itu tidak lain hanya untuk mendorong semangat tempur Seng Kakak saja. Beng Hoa sendiri memang penuh kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, apalagi dorongan semangat Ten I.I.O. yang itu tentu saja menambah tekatnya harus menjatuhkan musuh supaya tidak mengecewakan adik sendiri. Segera ia berkata, Baik, aku setuju. Selagi kedua orang hendak bertempur, tiba-tiba suara seorang perempuan berseru, Nanti dulu. Kiranya bukan lain daripada istri Tongkah Goan. Soso ada pesan apa? Tanya Beng Hoa. Boleh kau ganti sebatang pedang? Kata Tong Hu Jin. Ubun Sancu, apakah hengkau keberatan aku ganti pedang? Tanya Beng Hoa. Ubun Pok terbahak, Haha, pertanyaanmu ini agak berlebihan, bagiku tidak menjadi soal senjata apapun yang akan kau gunakan, tetap kulayanimu dengan tangan kosong. Tong Hu Jin tidak bicara lagi, sambil tertawa ia lemparkan pedangnya kepada Beng Hoa. Waktu Beng Hoa melolos pedang itu, terlihatlah cahaya gamerdep menyilaukan mata. Biarpun Iwakangpek, Toh Sancu sangat tinggi juga merasakan hawa dingin pedang yang merasuk tulang. Kiranya pedang Tong Hu Jin ini adalah pedang pusaka yang tidak ada tandingannya di dunia ini, yaitu pedang inti es bercahaya dingin pengpok Hong Kong Kiam. Pedang ini adalah gemblengan pengcoh antian lidah hulu yang diambilnya dari inti es di pegunungan tangga. Letak keampuhan pedang ini tidak pada tajamnya melainkan pada hawa dinginnya yang luar biasa. Semula Pek Toh Sancu menyangka pedang itu paling-paling juga cuma pedang pusaka yang tajam, baru sekarang ia tahu terperangkap. Namun Lwe Kangnya tinggi, ia sendiri berlatih Hong Peng Ciyang yang dingin, maka ia tidak gentar meski diduganya pedang lawan mungkin merupakan lawan maut Hwe Yam Tu dan Hong Peng Ciyang. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam untuk menghalau rasa dingin, lalu liriknya dan mendengus, Hektometer, pedangmu ternyata luar biasa, sungguh menambah pengalamanku. Baik, akanku lihat pedangmu lebih lihai atau kedua tanganku lebih hebat. Nah, kenapa tidak menyerang? Beng Hoa memegang pedang dengan ujung menghadap ke atas, katanya, pedangku sudah bergerak, sekarang giliranmu menyerang dulu. Jelas sikap yang mengalah. Keruan Pek Toh Sancu sangat gusar, bentaknya, baik, kau sendiri yang cari mampus dan jangan menyesali diriku. Berat, segera sebelah tangan menghantui lenilah pukulan maut Hwe Yam Tu, nyata ia ingin menguji betapa lihai pengpok Hong Kong Kiyang lawan. Berpuluh orang yang berdiri di bawah undak-undakan sana sama menyaksikan pertarungan sengit ini, hanya Nye Oyam saja tidak ikut memandang mereka, pandangannya justru tertuju ke tempat Tong Hujin sana. Tapi yang terlihat hanya Tong Hujin saja dan tidak kelihatan Ling Peng Ji. Pengkok Lian Kong Kiyang itu diwariskan oleh Peng Chowau Tian Li kepada Tong Hujin, lalu dari Tong Hujin diwariskan kepada Ling Peng Ji. Mengapa Tong Hujin hanya mengambil kembali pedang inti es itu dan Peng Ji tidak tampak ikut datang? Apakah karena pukulan batin telah membuatnya jatuh sakit sehingga tidak dapat datang? Dengan sendirinya ia tidak dapat tanya Tong Hujin dalam keadaan demikian. Suasana sunyi senyap, mungkin jatuhnya jarum saja akan terdengar. Pertarungan sengit di atas undakan sana sudah mulai, terpaksa Nye Oyam harus kesampingkan dulu rasa khawatirnya atas diri Ling Peng Ji. Pukulan Hwem itu membawa hawa panas, tapi Beng Hoa Lautas bergerak juga, Pengkok Hong Kong Kiyang menusuk pergelangan tangan lawan. Dengan sendirinya Ubonpok tidak membiarkan tertusuk, namun dirasakan ujung pedang lawan membawa hawa dingin yang luar biasa, hawa panas pukulannya ternyata tidak dapat melawan arus panas pedang lawan. Segera Ubonpok ganti serangan lagi, sekali ini ia menggunakan Hong Peng Chiang yang juga berhawa dingin untuk melawan pedang pusaka lawan. Ia yakin luakang Beng Hoa tidak melebihinya, ia ingin tahu siapa yang akan beku kedinginan lebih dulu. Di puncak Tian San memangnya merupakan dunia es dan salju, pukulan maha dingin ditambah hawa dingin pedang pusaka, tentu saja sudah bertambah dingin luar biasa orang yang berdiri di bawah sama menggigil. Karena tenaga Ubonpok tadi sudah terkuras sebagian, kekuatannya sekarang jadi sama kuat dengan Beng Hoa. Anak muda ini menyakinkan Xiao Yang Sin Kang sehingga cukup kuat menahan serangan hawa dingin. Ubonpok juga menguasai Hong Peng Chiang, biarpun tubuh tersentuh inti es juga takkan membuatnya beku. Maka betapa dingin pedang pusaka Beng Hoa cuma membuatnya merasa agak dingin sedikit. Bicara kekuatan masing-masing memang senibabat sekarang, namun Beng Hoa mendapat keuntungan karena memegang pedang inti es itu. Setelah mencoba dua kali serangan dan tidak dapat melukai Beng Hoa, diam-dam Ubonpok terkesiap, terpaksa harus dipikirnya lagi kemungkinan gugur bersama, sekuatnya ia mengeluarkan segenap kemahirannya dan melancarkan serangan susul-menyusul. Ia memang tokoh ajaib dunia persilatan sehingga mampu meyakinkan dua macam ilmu sakti yang sama sekali berlawanan. Tangan yang satu mengeluarkan angin pukulan panas, tangan yang lain membawa hawa dingin luar biasa. Untung Beng Hoa memiliki ilmu pelindung badan Siaoyang Sinkeng, pula memegang pengpok Hong Kong Kiam yang anti kedua macam ilmu jahat lawan itu sehingga dia tidak sampai kalah. Namun karena dicecar belasan jurus sejak mula, mau tak mau Beng Hoa terdesak di bawah angin. Selagi semua orang merasa khawatir bagi Beng Hoa, mendadak permainan pedang anak muda itu berubah. Kini gerak pedangnya tampak keringan dan lincah, sebentar sinar pedang bergulung-gulung serupa tali kusut, lain saat berhamburan bagaya mukan ombak. Tian San Pai mengutamakan ilmu pedang, banyak di antara anggotanya terhitung jago pedang kelas tinggi. Melihat permainan Beng Hoa itu semua orang sama merasa kagum. Mereka pikir kecepatan pedang Bong Hoa rasanya tidak di bawah Tui Hang Kiam Hoa dan Sini Kiam Hoa. Akan tetapi keganasannya justru melebih kedua macam ilmu pedang tersebut. Kiranya Beng Hoa mempunyai tiga orang guru, ia pun pernah memperoleh ilmu sakti ajaran pada Ritian Tiok, selama belasan tahun ini tekun belajar sehingga berbagai ilmu pedang dapat dileburnya menjadi satu, kepandainya sekarang boleh dikatakan merupakan suatu aliran tersendiri. Pertarungan antara Beng Hoa dan Ubonpok boleh dikatakan menemukan tandingan setimpal, di sini pula keduanya benar-benar mengeluarkan kemampuan masing-masing. Keduanya sama menyerang dengan cepat dan dasyat. Selagi semua orang asyik mengikuti pertempuran mereka, tiba-tiba terlihat kedua tangan Ubonpok terpentang sehingga pertahanannya terbuka. Setiap orang persilatan tahu gaya ini adalah gerak pancingan, tapi jago silat kelas tinggi pun beran, sebab gaya pancingan demikian hanya boleh ditujukan kepada lawan yang empuk, menghadapi ilmu pedang pemburu angin Beng Hoa, keterbukaan demikian justru akan memberi kesempatan baginya untuk menyerang. Kecepatan pedang Beng Hoa sungguh sukar dilukiskan, baru tangan lawan terpentang, dengan jurus Taibo Ako Hian atau Asap mengepul di gurun raya langsung ia menusuk. Pek, Engki dan Hon Eng Hoa yang berdiri di samping N.Y.O. yang terus bersorak, bagus. Tanda petik. Siapa tahu baru saja bersuara, terlihat ujung pedang Beng Hoa yang hampir menembus dada lawan itu mendadak ditarik kembali, sekali putar, dari gaya menyerang berubah menjadi gerakan bertahan. Semula semua orang berharap jurus serangan Beng Hoa ini akan membereskan lawannya, tapi tanpa sebab mendadak pedang ditarik kembali, tentu saja mereka kecewa, Pek, Engki berdua pun berteriak, wah sayang. Hanya Tan Ciu Sing saja yang tidak ikut bersorak tadi, sekarang baru berseru memuji, bagus. Guru memuji murid, sungguh jarak terjadi, bahkan berbau meninggikan pamer sendiri. Ki Tiang Hang yang berdiri di samping Tan Ciu Sing berkata dengan tertawa, serang mudah, tarik kembali sulit. Tapi semua itu dapat dilakukan dengan cepat oleh muridmu, kalau aku boleh memberi komentar, tampaknya muridmu sudah hijau melebih biru, artinya murid melebih guru. Tampaknya apa, sesungguhnya memang begitu, ujar Tan Ciu Sing terbahak. Apabila murid didik tidak melebih guru, mana ilmu silat bisa maju? Engkau kan tahu pepatah yang menyatakan ombak di sungai Tiang Kang selalu dari belakang mendorong ke muka. Kiranya gaya Ubonpok tadi meski cuma gaya pancingan, namun di dalamnya tersembunyi gerak susulan yang sangat lihai dengan gaya terbuka begitu dia sengaja memancing Benghon masuk perangkap. Jika Bengho A masuk perangkap akibatnya paling tidak pasti akan gugur bersama musuh. Karena tidak tahu hal ini, semua orang hanya merasa sayang karena anak muda itu tidak meneruskan serangannya. Kepandayan N.I.O. yang lebih tinggi daripada Pek, Engki berdua, sedikit banyak ia tahu sebabnya Bengho A menarik kembali serangannya. Cuma ia pun tidak percaya pujian Tan Chiu Sing terhadap Bengho A itu benar seluruhnya, ia pikir meski ilmu pedang koko sangat hebat, tapi bila dikatakan sudah melebihi sengguru, agaknya terlampau berlebihan. Setelah serangan tadi, permainan pedang Bengho A berubah lagi, kini ujung pedang seperti diganduli sesuatu yang berat, gerakannya lamban tapi mantap, sama sekali berbeda daripada gaya cepat tadi. Wah, gerak pedang Bengso Heng mulai lambat, bisik Hon Engho A dengan khawatir. Khawatir didengar Tan Chiu Sing, maka ia tidak berani bicara dengan suara keras. Apakah Tan Chiu Sing mendengar tidak? Yang jelas Ki Tiong Hang seperti mendengarnya. Dengan tertawa mendadak Ki Tiong Hang berseru, Haha, Tan Heng, selamat. Selamat apa tanya Tan Chiu Sing? Selamat karena engkau mendapatkan seorang murid bagus, kata Tiang Hong. Wah, mana berani ku terima jasa ini, ujar Tan Chiu Sing. Sebabnya dia mendapatkan kemajuan sepesat ini, meski sebagian memang ajaranku, namun yang lebih penting adalah karena hasil ceramahmu kepadanya. Pek, Eng Ki dan lain-lain merasa bingung berbarang mereka katanya, Ki Tai Hiap, ceramah apakah yang pernah engkau berikan kepada Bengho A, bolehkah dijelaskan? Ah, ceramah apa, sebenarnya apa yang ku katakan juga sudah pernah kalian dengar, tutur Tiang Hong. Pada 13 tahun yang lalu, waktu Bengho A bertanding pedang denganku, pernah ku bicarakan tiga gerak kunci berat, lamban dan besar kepadanya. Waktu itu ia pun tahu ketiga gerak kunci itu, hanya saja belum mendalami dengan baik, pengertiannya terhadap ketiga gerak waktu itu kini tampaknya malah sudah melebih aku. He he sekarang aku jadi rada khawatir bagi Kim Tiok Liu. Eh, kembali kamu sembarangan omong lagi, ujar Tan Chiu Sing. Kim Tiok Liu adalah jago pedang nomor satu di dunia, masakah perlu kau khawatirkan dia? Aku justru khawatir bila lewat beberapa tahun lagi, gelar jago pedang nomor satu bukan mustahil harus dia serahkan kepada orang lain, ucap Ki Tiang Hong dengan tertawa. Ah, engkau terlampau memuji muridku, kata Tan Chiu Sing dengan tergelak, namun dalam hati sesungguhnya sangat senang. N.Y.O. Yam juga tahu adanya tiga gerak kunci itu, cuma karena wataknya agak dugel, tidak selugas Beng Ho A, maka pengertiannya terhadap ketiga gerak kunci itu tidak sedalam Beng Ho A. Setelah mendengar komentar Ki Tiang Hong sekarang barulah ia coba menaruh perhatian terlebih tekun. Makin dipandang makin tertarik, tanpa terasa ia terkesima dan seperti lupa daratan. Pada saat Tan Chiu Sing bergelak tertawa tadi, Beng Ho A telah mengeluarkan jurus andalan ajaran Tan Chiu Sing, yaitu Ohkah Cape Cekapah. Ohkah Capekpah ini sesuai dengan namanya, satu jurus meliputi delapan belas gerakan, kalau bicara kecepatan ilmu pedang, maka jurus ini boleh dikatakan nomor satu di dunia. Permainan pedang Beng Ho A semula berubah sangat lambat, siapa tahu pada saat lambat itulah mendadak berubah secepat kilat. Bagi N.Y.O. Yam yang sudah pernah menyaksikan Tan Chiu Sing memainkan jurus sampuh ini, ilmu pedang N.Y.O. Yam sendiri juga sudah mencapai kelas satu, sebab itulah meski satu jurus dengan delapan belas gerakan itu dilakukan secepat kilat tetap dapat diikutinya dengan terang. Sama-sama satu jurus itu, ternyata ada perbedaan juga antara guru dan murid. Dalam sekejap itu N.Y.O. Yam merasa terkejut dan juga kegirangan pikirnya, dahulu kokok pernah mengatasi diriku dengan jurus ini, tampaknya sekarang dahulu dia tidak mengeluarkan seluruh kemahirannya atau kemudian kemajuannya yang teramat pesat. Jurus serangannya ini umpama belum melebih Tan Chiu Sing, sedikitnya pasti juga sama lihainya. Belum habis berpikir, terjadi lagi perubahan yang sama sekali tak tersangka oleh siapapun, termasuk N.Y.O. Yam. Terlihat cahaya pedang menari di udara dan menyambar bagai kilat, tau-tau pengpok Hong Kong Kiam terlepas dari tangan Beng Hoa. Jika senjata sendiri terpukul jatuh oleh lawan menurut peraturan umum, dengan sendirinya harus mengaku kalah. Padahal sejenak sebelumnya semua orang mengira jurus serangan kilat Beng Hoa itu pasti akan menang, siapa tahu hasilnya jadi begini. Semua orang menyesal. N.Y.O. Yam juga cemas, dapat dilihatnya dengan jelas jurus serangan Beng Hoa yang ampuh itu sudah mengurung Ubonpok, betapa tinggi kepandaian lawan itu pasti juga akan roboh. Sungguh sukar dimengerti mengapa dalam keadaan terdesak Ubonpok bisa berbalik menang malah. Yang terlebih aneh ternyata masih ada di belakang. Pada saat pedang Beng Hoa terlepas itu, selagi semua orang cemas dan khawatir kalau Ubonpok melancarkan serangan susulan dan mencelakai Beng Hoa, tahu-tahu terdengar Ubonpok bersuara tertahan, dia tidak menyerang lagi selagi menang, sebaliknya malah jatuh ke bawah unda-undakan. Cuma pektoh Sanchu itu memang sangat hebat, ia cuma terguling turun dua anak petangga saja, begitu kaki menyentuh tanah, serentak tubuh melejit ke atas, ia tidak terbanting jatuh lagi melainkan melayang turun dengan ginkang yang tinggi. Beng Hoa tetap berdiri di atas sana dan tidak mengejar. Apakah dia terluka dalam? Karena sangsi, cepat tongkah Goan berseru. Bagaimana keadaanmu, Beng Hoa? Namun anak muda itu tidak menjawab melainkan cuma menggeleng saja. Meski tidak bersuara, tapi cukup jelas maksudnya, yaitu menyatakan dirinya tidak terluka. Dan mengapa Beng Hoa tidak bicara? Apakah karena hiatu bisu tertutup? Bila benar demikian leher anak muda itu akak-akaku, tapi dia masih dapat menggoyang kepala. Apalagi orang keji serupa Ubonpok, jika hiatu Beng Hoa dapat ditutupnya tentu tidak cuma hiatu bisu yang ditutup. Yang terpikir lebih dulu oleh tongkah Goan adalah Beng Hoa sudah kehabisan tenaga sehingga tidak dapat bergerak lagi. Belum habis terpikir, Tahu-tahu Ubonpok sudah hinggap di el bawah, terlihat darah merembes dari ujung mulutnya, bajuk pun robek di beberapa tompat, melihat keadaannya agaknya dia terluka. Begitu berdiri, tanpa bicara Ubonpok terus melarikan diri. Dengan sangsi kah Goan membentak, urusan belum lagi kau pertanggung jawabkan lantas hendak kabur begitu saja? Tongkah Goan, teriak Ubonpok dengan suara berat. Sebagai seorang ketua, apa yang sudah kau katakan tetap kau pegang apa tidak? Memangnya apa ucapanku yang tidak kupatuhi teriak kah Goan dengan gusar? Tadi kau bilang Beng Hoa mewakili dirimu, sekarang kalah menang antara dia dan aku sudah jelas, mengapa kau rintangi kepergianku? Hektometer, apakah kau ingin bertempur lagi dengan ku bicara sampai di sini? Segera Ubonpok hendak mendorong tongkah Goan yang mencegat, Maksud tongkah Goan hanya ingin tanya saja, tapi Ubonpok salah tangkap maksudnya dan mendadak mendorong, dengan sendirinya terpaksa tongkah Goan menangkisnya. Belang, kedua tangan beradu, tongkah Goan tergetar mundur dengan terkejut, ia heran mengapa tenaga dalam lawan seperti tambah kuat daripada tadi. Melihat gelagatnya, jangan-jangan Beng Hoa yang kecundang. Sementara itu Beng Hoa masih berdiri dam di atas sana, Han Kong Kiam yang jatuh pun tidak segera dipungutnya, ia tetap tidak bersuara. Melihat Seng ketua tergetar mundur, sedang keadaan Beng Hoa juga menyangsikan, anak murid Tian San Pai menjadi lesu dan berpikir, melihat gelagatnya, jelas kalah menang sudah berakhir, tanya apa lagi? Tiba-tiba Ki Tiang Hong berteriak, kau bilang kalah menang sudah jelas, sesungguhnya siapa yang menang dan siapa yang kalah? Boleh kau tanya Beng Hoa, jawab Ubonpok. Ku bilang kamu yang bicara, bentak Tiang Hong. Baru sekarang Beng Hoa berjongkok menjemput pedangnya dan pelahan melangkah turun dua anak petangga, katanya dengan pelahan, kamu yang naik kemari atau aku yang turun ke situ? Atas ucapannya cukup jelas dan dapat dipahami oleh siapapun, yaitu Beng Hoa tidak mengaku kalah melainkan menantangnya bertanding lagi. Menurut peraturan umum, jika yang seorang terluka dan senjata yang lain terlepas dari tangan, maka kedudukan boleh dikatakan roh alias seri. Asalkan mereka masih sanggup bertempur lagi dan kedua pihak sama mau, tentu saja pertandingan dapat dilanjutkan. Namun keadaan Beng Hoa sekarang apakah sanggup bertempur lagi? Jangankan anak murid Tian San sama khawatir bagi Beng Hoa, sekalipun pucuk pimpinan Tian San yang tinggi kepandainya seperti Tongkah Goan juga merasa tindakan Beng Hoa itu terlampau besar risikonya. Dapat dihatnya sekarang Beng Hoa tidak terluka, tapi juga dapat melihat anak muda itu telah kehilangan tenaga, buktinya waktu melangkah turun kelihatan sempoyongan, mana mungkin dia bertempur lagi. Disangkanya Beng Hoa ingin menjaga nama baik perguruan dan terpaksa bertindak demikian. Selagi Hacendak mencegahnya, sekilas pandang terlihat Ubonpok juga serupa anak muridnya, air muka kelihatan berubah pucat. Seketika Kah Goan merasa sanksi sehingga urung mencegah tindakan Beng Hoa. Mendadak Ki Tiang Hang membentak, sudah jelas kamu kalah, Beng Hoa boleh menempurnya lagi. Ucapan ini membuat anak murid Tian San Pai sama kaget, mereka merasa keadaan Beng Hoa itu tidak mungkin dapat bertempur lagi. Satu-satunya orang tidak khawatir cuma Tan Ciyu Sing saja. Ia pikir Ki Tiang Hang pasti tidak linglung, jika ia berani menantang bagi Beng Hoa tentu mempunyai alasan dan dasar yang kuat. Rasanya aku pun tidak selalu lihat. Benar juga, terlihat muka Ubonpok sebentar merah sebentar pucat akhirnya berkata, baiklah, boleh dianggap saja aku yang kalah. Kalah ya kalah, pakai dianggap apa segala bentak Ki Tiang Hang? Terpaksa Ubonpok menjengit, baik, aku kalah, memangnya mau apa? Kiranya tadi Beng Hoa menyerang dengan Juru Sohkah Capet Pah, ia pusatkan tenaga pada ujung pedang, bila mana kena bagian fedel musuh tentu Ubonpok akan terluka parah atau binasa. Tapi karena timbul rasa kasihannya, seketika berubah pikiran, hanya kungfu Ubonpok saja yang hendak dipunahkannya, maka ia tidak menusuk bagian mematikan, tenaga tusukan juga dikurangi. Siapa tahu, lantaran rasa kasehan itulah membuatnya berbalik dikerjai Ubonpok. Maklumlah, Ubonpok menguasai tiga macam ilmu sakti golongan jahat, yaitu selain Hwe Eyam Tu dan Lian Pengciang, ia pun Mahirtian Mokete Tai Hoat. Semacam ilmu gaib yang dapat merangsang timbulnya daya tahan maha kuat dari tubuh sendiri. Untuk menggunakan ilmu gaib itu barus menggigit ujung lidah sendiri hingga berdarah, seketika tenaga sendiri akan bertambah sekali lipat. Keadaan Ubonpok sekarang sebenarnya lebih lemah daripada Beng Hoa, tapi lantaran ia menggunakan Tianmobuite Tai Hoat tenaga mendadak bertambah lipat sehingga dia berbalik lebih kuat daripada anak muda itu. Akibatnya meski jurus serangan Oh Kacap, Pokpah tadi dapat Beng Hoa melukai Ubonpok namun tidak berhasil memunahkan kungfunya. Setelah terkena tusukan pedang, Ubonpok tidak dapat berdiri tegak di undak-undakan sehingga niatnya melancarkan serangan balasan pun gagal total. Tapi meski maksudnya tidak tercapai seluruhnya, sedikitnya juga telah membuat Beng Hoa mengalami kecundang. Beng Hoa tergetar oleh tenaga pukulan lawan dan banyak mempengaruhi gerak-geriknya, jika dia mengejar dan menyerang lagi, ia sendiri tentu akan terluka parah. Sebab itulah ia berdiri dam untuk mengatur napas baru kemudiau berani bicara. Dan benapapula Ubonpok tidak berani menerima tantangan Beng Hoa untuk bertempur lagi. Kiranya Tianmo Kete Tai Hoa itu sangat ganas, sekali digunakan, senaga dalam sendiri juga akan terkuras habis. Bahwa tenaga sendiri mendadak bisa bertambah lipat hanya terjadi dalam waktu sementara saja, bila berlangsung lama tenaga aslinya pun akan ikut lenyap, bahkan kemudian akan jatuh sakit parah. Waktu Ubonpok mendorong minggir tongkah Goan tadi sudah dirasakan tenaga dalam sendiri sedang merembes keluar serupa tanggul yang dadal. Yang diharapkannya sekarang asalkan dapat melarikan diri dari Tian San sebelum tenaga habis, mana ia berani bertempur lagi. Ia menyadari bahaya mengancam, namun tetap bersikap tenang, meski mengaku kalah, tapi tidak memperlihatkan sikap takut. Lantaran ilmu geng Tian Moketetui Hoat itu memang sangat aneh sehingga tokoh terkemuka semacam tongkah Goan, Ki Tiang Hong, Lun Chiusing dan lain-lain juga tidak dapat melihat keadaan Ubonpok yang keras di luar dan keropos di dalam itu. Malahan dengan angkuh Ubonpok mendengus, Hektometer, kalah lalu kau mau apa? Apa yang kau katakan tadi akan kau patuhi tidak? Memangnya kau mau kabur begitu saja? Kamu si Beng atau si NIO mendadak Ubonpok bertanya. Memangnya apa maksudmu? Jawab Tiang Hong dengan gusar. Memang, tadi ku katakan akan ku serahkan diriku diperbuat sesukanya oleh Beng Hoa dan NIO yang bila mana aku kalah, tapi bukanku maksudkan dirimu, sahut Ubonpok ketus. Kecuali mereka, siapapun tidak berhak merintangi aku. Sembari mendengus ia terus melangkah pula ke depan. Untuk sementara Beng Hoa belum dapat mengerahkan ginkang ia sedang menuruni anak tangga. Kekuatan NIO yang juga baru pulih sebagian kecil, dengan sendirinya tidak dapat merintangi Ubonpok. Haha, NIO yang dan Beng Hoa, boleh silakan kalian yang membereskan diriku? Biar ku tunggu kalian di pektohsan seru pektohsan cuh dengan tergelak sambil berlari pergi. Baru sekarang semua orang menyadari apa yang dikemukakan Ubonpok itu ternyata ada buntutnya. Saking gemasnya Ki Tiang Hang mencaci maki. Kurang ajar. Jelek-jelek kamu kan seorang pemimpin, perbuatanmu ini lebih mirip bajingan tengik. Segera Beng Hoa juga membentak. Ku bilang berhenti, tunggu keputusanku membereskanmu. Tanpa berhenti Ubonpok berkata, Aku menyanggupi akan dibereskan oleh kalian, tapi tidak pernah berjanji untuk dibereskan di Tian San sini. Kau tahu perkara ini adalah urusan kita bertiga, aku tidak sedih dihina di depan orang lain. Jika perlu boleh saja kau kejar diriku asalkan mampu. Waktu ia lari lewat di depan NIO yang, kontan anak muda itu meludahi dia sambil memaki, huh, tidak tahu malu. Ubonpok tahu anak muda itu tidak mampu merintanginya, ia pikir biarlah hari ini ku terima dihina bocah ini, kelak tentu akan ku bikin perhitungan denganmu. NIO yang berhak menentukan mati hidupnya, ia tidak berani membuatnya marah, terpaksa ia terima di ludahi begitu saja. Tanpa berhenti ia malah berseru, menurut peraturan Kang O, sesuatu urusan perlu ada batasan waktu. Maka aku beri waktu 10 hari, lewat waktu terpaksa aku tidak menunggu dan kelak boleh kita bertempur lagi. Habis bicara, bayangannya lantas lenyap, namun suaranya yang berkumandang dari kejauhan tetap menggetar anak telinga orang. Semua orang tidak tahu sesungguhnya betapa tinggi kungfu iblis itu, semuanya sama terkejut. Tidak ada yang tahu bahwa tenaga yang timbul dari Tianmokete Taihoat kini sudah mulai lenyap. Keadaan Ubonpok tidak lebih serupa anak panah yang sudah hampir jatuh. Bila mana NIO yang berani mengejar Ruyat, dalam waktu tidak lama tentu dapat menyusulnya, dan dengan mudah anak muda itu sebenarnya dapat membinasakannya. Selang sejenak pula, semua orang mendekni tongkah Goan dan Beng Hoa untuk mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Dalam pertempuran ini meski pihak Tian San Pai tiga kali berganti jago akhirnya baru mencapai kemenangan, tapi Beng Hoa sendiri cuma murid tidak resmi dan dapat mengalahkan iblis nomor satu di zaman ini, betapapun kehormatan Tian San Pai tetap dapat dipertahankan. Iblis itu tidak dapat ku binasakan, sungguh aku malu terhadap perguruan, ucap Beng Hoa. Jurus serangan Ohkah Capek Pah tadi sungguh hebat sekali, aku merasa malu tidak melebihimu, ucap Tan Ching Hang bahwa iblis itu tidak kau binasakan, soalnya bukan terletak pada ilmu pegangmu, tapi mungkin hatimu yang tidak tega. Karena, isi hatinya tepat dikatai Sang Guru, muka Beng Hoa menjadi merah dan menunduk. Tongkah Goan tergelak. Murid didik Tan Heng telah dapat membuat Pek Toh San Cu mengaku kalah di depan umum, hati ini pun sudah luar biasa. Muridku ini kan juga murid Tian San Pai ujar Tan Ciu Sing dengan tertawa. Menurut kebiasaan Bu Reng, seorang murid hanya mempunyai seorang guru, seorang guru juga tidak suka muridnya belajar ilmu silat orang lain. Pikiran sempit seperti ini ku kira selanjutnya perlu diubah. Pendapatan Heng memang tepat, katakah Goan. Eh, di mana Ciong Tiang Lo, mengapa tidak kelihatan? Segera seorang murid melapor, Ciong Tiang Lo masuk ke Tianitko, seperti hendak mengobati luka Hoa Sute berdua. Hoa Ching Ih dan Ki Tui Hang adalah dua murid yang tinggal dan melayani Ciong Tian di Tianitko. Usia keduanya baru 17-18 tahun kepandainya rendah, maka keracunan agak berat. Tongkah Goan khawatirkan kesehatan Ciong Tian, cepat katanya, Beng Hoa, mari kita coba menjenguk Susiok dan menyampaikan berita gembira padanya. Begitu mereka masuk Tianitko segera terlihat Hoa Ching Ih berdua menyambut kedatangan mereka. Apakah sudah sembuh kalian tanya kah Goan? Berkat Ciong Tiang Lo menghalau racun kami dengan Siaoyang Sinkeng, sejak tadi kami sudah sehat kembali, tutur Hoa Ching Ih. Dan di mana Ciong Tiang Lo tanya kah Goan pula? Sehabis menyembuhkan kami, beliau lantas masuk kamar. Latihan, mungkin hendak semadi, tutur Hoa Ching Ih. Kah Goan pikir waktu Ciong Tian masuk ke Tianitko tepat pada saat ia menempur Ubun Pog, selagi menghadapi musuh tangguh dan belum jelas kalah atau menang, aneh kalau mendadak Ciong Tian hendak bersemadimalah, kalau tidak, mengapa sampai sekarang orang tua itu tidak keluar iagi? Masakah suara sorak-sorai kemenangan Beng Hoa di luar juga tidak didengar olehnya? Mari coba kita menjenguknya di dalam, adik Hoa, ajak kah Goan kepada Beng Hoa. Pelahan ia mendorong pintu, terlihat Ciong Tian sedang mengukir huruf di dinding dengan pedang. Kah Goan tidak berani mengejutkan orang tua itu ia diam saja. Selang sekian lama, terdengar Ciong Tian berucap dengan suara gembira, syukur akhirnya selesai juga suatu cita-citaku. Habis berkata barulah ia menoleh sambil membuang pedangnya. Dan sekali orang tua itu menoleh, seketika tongkah Goan dibuatnya terkejut. Usia Ciong Tian kini sudah 82 tahun, tapi lantaran lewekangnya tinggi dan pandai merawat diri, maka wajahnya masih tetap bersemu merah serupa orang muda, tampaknya baru berumur tahun 1950-an saja. Tapi tekarang air mukanya kelihatan pucat, semangat lesu, mendadak berubah jauh lebih tua sesuai dengan usianya. Yang lebih mengejutkan tongkah Goan adalah keadaan Ciong Tian yang kelihatan loyo itu sebagai seorang ahli ilmu silat, sekali pandang saja kah Goan tahu orang tua itu telah kehilangan tenaga murni dan sekarang sedang membuyarkan lewekang sendiri dengan harapan lekas meninggal dengan tenang. Karena kejutnya, kah Goan tidak sempat lagi menyampaikan berita gembira segala, cepat ia memburu maju dan merangkul Ciong Tian sambil berseru, jangan, supek. Ciong Tian tersenyum, ucapnya, usiaku sudah lebih 80, sudah tergolong panjang umur, umpama aku bisa hidup lebih tua lagi, paling-paling juga cuma 1-2 tahun lagi, buat apa kau bikin aku menderita lebih lama? lepaskan aku, ada yang hendak ku bicarakan denganmu. Kah Goan coba merabah nadi orang tua itu, terasa denyutnya sudah iema serupa pelita yang sudah kehabisan minyak, tenaga murni Ciong Tian sudah hampir buyar seluruhnya. Kah Goan tahu sukar lagi mengubah nasib orang tua itu, terpaksa ia lepas tangan dengan menahan air mata. bagaimana keadaan di luar tanya Ciong Tian. Lapor supek, iblis itu sudah dipukul lari oleh Beng Hoa, tutur Kah Goan. Anak murid kita pun tidak ada seorang pun. Yang cedera, hanya beberapa orang keracunan dan selekasnya dapat disemihuhkan. Bagus, bagus, ucap Ciong Tian. Ku tahu kalian pasti mampu mengalahkan iblis itu, sebab itulah tanpa khawatir ku selesaikan suatu pekerjaanku yang terakhir. Inilah hasil penyelamanku selama bersemadi di sini mengenai Toa Si Mi Kang, meski belum sempurna, tapi sudah menguras segenap kemampuanku. Aku kurang berbakat, tidak banyak membawa kemajuan ilmu silat perguruan kita, hanya sedikit nasil jerih payahku ini saja yang dapat ku tinggalkan untuk kalian sekadar melunasi cita-citaku yang ku kandung selama ini. Kiranya tadi Ciong Tian menyudahi semadinya sebelum waktunya sehingga tenaga murni dalam tubuh bergolak dan terluka sendiri. Setelah bertempur dengan Ubun Pok, luka dalam maya bertambah parah lagi. Kemudian ia menyembuhkan pula beracunnya Hoa Ching Ih berdua, keadaannya sudah serupa pelita yang kehabisan minyak. Dengan sisa tenaganya sekuatnya ia mengukir lagi istilah kunci Toa Si Mi Kang hasil pendalamannya sehingga setitik tenaga terakhir pun terkuras habis, keadaannya sekarang boleh dikatakan sudah kering benar-benar. Bahwa sebelum ajalnya orang tua itu masih sempat berbuat dua macam kebaikan, tentu saja kah Goan dan Meng Hoa sangat terharu. Sambil memberi penghormatan terakhir, Kah Goan memuji, orang yang mengaku tidak berbakat justru sering menimbulkan kekaguman orang. Susiok adalah orang demikian, beliau boleh dikatakan meninggal tanpa penyesalan. Ciong Tiang Le memang tidak perlu menyesal, tapi akulah yang menyesal, ucap Beng Hoa. Betul, sakit hati ini harus kita balas, kata Kah Goan dengan berlinang air mata. Keduanya lantas keluar dari Tian Itbok, Kah Goan mengumumkan berita duka tersebut dan berseru, barang siapa dapat membalas sakit hati Ciong Tiang Lo dan menumpas iblis Ubun Pog itu tidak akan kuangkat sebagai pewaris ketua Tian San Pai. Karena kebaikan hati Beng Hoa sehingga petoh San Cu tidak dibunuhnya, diam-diam Beng Hoa merasa menyesal, maka ia mendahului menerima perintah Seng Ketua, katanya, Ciong Tiang Lo menjadi korban keganasan iblis, setiap anak murid perguruan kita wajib menuntut balas baginya. Mengenai kedudukan Ciong Bun, ku kira perlu dipertimbangkan lagi dan jangan menggunakan kedudukan ini sebagai imbalan. Soal ini menyangkut martabat perguruan kita, ujar Kah Goan. Barang siapa dapat membalas sakit hati Ciong Tiang Lo berarti berjasa besar, sebagai pengganti ku rasanya tidak bertentangan dengan pendapatmu. Kiranya keputusan Tong Kah Goan ini justru sengaja membuat Beng Hoa sukar menolak untuk diangkat sebagai pengganti Kah Goan sendiri, yaitu menjadi ketua Tian San Pai. Maklumlah, sampai sekarang Beng Hoa belum resmi sebagai murid Tian San, kalau bicara tentang perguruan, Beng Hoa lebih dekat dengan Kong Tong Pai yang diketuai Tan Ciu Sing itu. Kah Goan tahu Tan Ciu Sing juga ingin Beng Hoa menjabat ketua Kong Tong Pai dan dengan sendirinya tidak mau melepaskan Beng Hoa. Mengingat sakit hati sesepuh harus dibalas, perintah Seng Ketua juga tidak boleh dibantah, terpaksa Beng Hoa tidak bicara lagi. Sehabis pertemuan itu barulah N.Y.O. yang sempat mencari Tong Hujin. Begitu berhadapan dengan anak muda itu segera Tong Hujin berkata, Anak Yam, aku memang ingin memberitahukan padamu. Pengpok Hong Kong Kiam itu memang dari pengji dan minta ku serahkan padamu. Waktu itu aku tidak sempat banyak bertanya, cuma dapat ku raba maksudnya, mungkin ia kuatir Pak Toh San Ciu akan mencederaimu, maka pedang pusaka itu sengaja diberikan padamu. Tadi ku pinjamkan kepada kakakmu dan belum sempat berbicara denganmu. Sekarang bolehlah kau ambil kembali untuk diserahkan kepada ling cicimu. Rupanya Tong Hujin kasihan kepada sejarah pengji yang mengenaskan, pula melihat N.Y.O. yang benar-benar cinta padanya, maka pendiriannya sekarang sudah berubah. Ia pikir kedua muda mudi itu hanya dalam usia saja tidak cocok, kalau keduanya mengikat perjodohan dapat meringankan beban batinnya. Pengpok Hong Kong Kiam sudah diterima kembali dari Beng Hoa, maka sekarang ia suruh N.Y.O. yang mengembalikan langsung kepada ling pengji. Aku sangat berterima kasih atas maksud baik ling cicimu, entah bagaimana keadaannya tanya N.Y.O. yang cepat. Dia sedang istirahat di pondok sana, saat ini mungkin sudah pulih, tutur Tong Hujin. Cuma hari ini ia mengalami pukulan batin yang berat, janganlah kasih buuh lagi perasaannya. Berita meninggalnya Ciong Tiang Lo sementara ini juga jangan diberitahukan padanya. Ya, ku tahu, jawab N.Y.O. yang. Pondok yang dimaksudkan Tong Hujin terletak di samping lapangan pertemuan tadi, segera N.Y.O. yang berlari ke sana secepat terbang. Siapa tahu, setiba di pondok itu, ternyata ling pengji sudah menghilang. Sejak tadi Nona itu sudah pergi, hanya sepucuk surat ditinggalkan untuk N.Y.O. yang. Isi surat menyatakan meski kedatangan N.Y.O. yang ke Tiansan ini berarti telah melanggar larangan pengji, nimun Nona itu tidak menyalahkannya. Cuma janji tujuh tahun itu tetap harus dipatuhi oleh N.Y.O. yang. Sekarang Leong Leng Chu sudah pergi, N.Y.O. yang diharuskan mencarinya lagi. Tujuh tahun kemudian barulah N.Y.O. yang bersama Leong Leng Chu boleh menemui pengji. Pengkok H.A. Kong Kiam minta perantaraan N.Y.O. yang untuk dihadiahkan kepada C. Sekiat, sebab Sekiat sudah berhasil menyakinkan pengcohan Kiam Hoat dan pedang ini dapat menambah daya tempur pengcohan Kiam Hoat, adalah pantas pedang inti es itu diserahkan kepadanya. Habis membaca surat itu, N.Y.O. yang berdiri termenung sejenak, mendadak ia berteriak parau, Ling Cici, mana boleh kau perlakukan diriku kera demikian? Kepulanganku ini meski benar untuk Nona Leong, tapi juga demi dirimu. Mengapa aku diharuskan menunggu lagi tujuh tahun? Tiba-tiba suara lembut seorang menyambungnya, betul, jangan lagi membiarkan dia menunggu tujuh tahun? Anak Kiam, carilah dia dan bawa kembali ke sini. Jika dia marah padamu, biar ku belah dirimu. Aku gurunya, tentu dia akan menurut padaku. Kiranya Tong Hujin telah menyusul tiba. Tapi betitik ke mana harus ku cari dia sahoten I.O. yang dengan bingung. Kembali sebuah suara yang sudah dikenalnya menukas, Anak bodoh, dengan sendirinya Ling Cicimu takkan kau temukan di pegunungan ini. Kemana dia akan pergi, hendaknya gunakan pikiranmu sedikit. Orang yang bicara ini ternyata Ki Tiang Hang adanya, ia pun menguatirkan anak angkatnya dan ikut Tong Hujin ke sini. Gihu, menurut perkiraanmu, apakah Ling Cici pulang ke Chadam, ke tempat pamannya tanyain I.O. Yam? Saat ini pasukan Bo Anjing sedang menggempur daerah Sing Kiang, Setahu ku Laskar Chadam juga sudah bergerak dan membantu kaum Muslim melawan kerajaan Bo Anjing Maka boleh coba kau pergi ke Loh dan lebih dulu. Tong Hujin mengangguk, katanya. Betul, sebenarnya kah Goan sudah berunding denganku dan bermaksud mengirim anak muridnya untuk membantu Lohai. Soalnya kah Goan baru saja menjabat ketua, pula timbul kasus Ciong Tiang Loh ini, mungkin dia masih harus mengurus dulu perguruannya baru dapat berangkat. Maka hendaknya kau pergi lebih dulu. N.I.O. Yam menerima pengpok Hong Kong Kiam katanya, jika begitu bayarlah segera ku berangkat. Nanti dulu, tiba-tiba berkumandang suara ketiga yang sudah dikenalnya. Kiranya Beng Hoa juga menyusul tiba. Ini Siaw Hoa Tan yang baru ku minta dari Bugi Taisu, ku berikan padamu, kata Beng Hoa kepada N.I.O. Yam. Siaw Hoa Tan adalah obat mujarab buatan Siaw Lim Si, obat paling memanjur untuk menyembuhkan luka dalam N.I.O. Yam. Keracunan dan banyak mengganggu tenaga murni, kekuatannya sekarang baru pulih tiga bagian saja, maka Siaw Hoa Tan itu sangat berguna baginya. Dengan air mata berlinang N.I.O. Yam berkata, Koko, engkau terlampau baik padaku. Apa yang terjadi dulu semuanya kesalahanku? A.I., masakah kita masih perlu bicara Sungkan serupa orang luar? Ujar Beng Hoa dengan tertawa. Jika bertemu dengan Lohai, sampaikan permintaan maafku kepadanya. Mestinya aku hendak pergi ke sana untuk membantunya, tapi terpaksaku tunda niatku ini karena untuk sementara ini harusku selesaikan urusan lain yang penting. N.I.O. Yam tahu urusan penting lain yang dimaksudkan Seng Kaka adalah urusan membalaskan sakit hati Ciong Tian, katanya segera, baik biarlah kita membagi tugas. Tentu akanku sampaikan pesanmu ini. Beng Hoa baru saja saling mengaku saudara dengan N.I.O. Yam, ia merasa berat untuk segera berpisah, katanya pula, untuk membalas sakit hati Ciong Tian lo memang juga tidak harusku lakukan dengan segera, biarlah ku antar keberangkatanmu. Waktu diam-diam Ling Pengji meninggalkan Tian San, ia melanjutkan perjalanan dengan pikiran kusut. Tiba-tiba terdengar suara kresak-kersek, menyusul suara peletak-pletok retaknya gumpalan es seperti bunyi kacang goreng meletus, keras memekak telinga. Pengji terkejut waktu ia pandang ke depan tertampak debu bergulung-gulung dan kabut berhambur. Kiranya di depan ada sebagian ereng gunung sedang terjadi salju longsor. Di ereng gunung yang penuh berserakan salju dan es, sedikit mengalami guncangan saja akan terjadi es dan salju longsor. Pengji sudah sering melihat kejadian demikian dengan sendirinya tidak aheran. Dilihatnya keadaannya tidak begitu gawat, ia rada tenang, ia bersyukur bukan gugur salju yang dasyat. Siapa tahu, belum habis terpikir, di tengah suara peletak-pletok retak gumpalan es itu sayup-sayup seperti terseling jeritan orang minta tolong. Meski salju longsor itu tidak terlalu gawat, tapi kalau kebetulan orang lalu kepergok suasana demikian pasti juga akan terpendam hidup-hidup oleh salju yang longsor itu. Pengji khawatir yang tertimpa musibah itu jangan-jangan tamu undangan Tian San Pai, tanpa pikir segera ia keluarkan ginkang yang tinggi, menghindari longsoran dari depan dan lari turun ke sana untuk menolong orang. Ginkang Pengji terhitung nomor satu di antara anak murid Tian San Pai Angkatan Muda, kalau melulu soal ginkang ia hampir setinggi Beng Hoa dan sudah melampaui N.I.O.I.M. Ia berlari di lereng es yang licin secepat terbang, hanya sekejap saja sudah sampai di bagian yang datar. Karena kelongsoran itu tidak gawat, sampai di pinggang gunung yang tidak datar, gerakan longsor itu sudah meredah, bahkan berhenti tertampak gumpalan es yang pecah dan debu pasir tertimbun setinggi manusia. Benar juga, di bawah gundukan es itu terdengar ada suara rintih orang. Gundukan pasir campur es itu tampak menjumbul ke atas, sekali pandang dapat diketahui orang yang teruruk di bawah itu pun memiliki kungfu yang tidak lemah, saat itu sedang berusaha menyelamatkan diri sekuatnya. Menolong orang serupa memadamkan api, dengan sendirinya pengji tidak mau tinggal diam dan membiarkan orang meronta sebisanya. Cepat ia bantu menyingkirkan gumpalan es yang mengurut di atas orang itu dan menyeretnya keluar. Dan begitu bentuk tubuh orang itu dapat dilihat, seketika pengji serupa melihat hantu, hampir saja ia tidak percaya kepada pandangan sendiri. Meski muka orang itu masih berlepotan tanah, tubuh juga kotor, namun pengji sudah dapat mengenali siapa dia. Nyata dia bukan lain daripada orang yang paling dibenci pengji, yaitu Toan Kiam Jing adanya. Pada saat pengji sedang melenggong, segera Toan Kiam Jing melompat ke sampeluk sehingga si nona terlambat satu langkah. Begitu melompat minggir, dengan cengar-cengir Toan Kiam Jing lantas menyapa, Pengji, terima kasih atas kebaikanmu yang mengingat pada hubungan kita dahulu sudi menyelamatkan diriku. Tidak kepala gemas pengji karena salah menolong musuh, segera ia mendam perat, Bangsat, hari ini kalau bukan kamu yang mampus biarlah aku yang gugur. Sembari memaki ia terus melolos pedang dan menusuk. Karena hampir terkubur hidup-hidup oleh longsoran salju. Napas saja masih tersengal, Toan Kiam Jing tidak sanggup melawan, terpaksa ia gunakan lengan bajunya untuk mengebas. Tapi segera terdengar bret, lengan baju terobek oleh pedang pengji. Diam-diam Toan Kiam Jing mengeluh, namun ia tetap cengar-cengir katanya, Pengji, tampaknya kamu ingin menjadi pasanganku yang senasib dan sertanggungan? Memang, andaikan kita tidak dapat lahir pada tahun, bulan dan hari yang sama, biarlah kita mati bersama pada saat yang sama. Pengji terpancing oleh akal bulus Toan Kiam Jing, saking gusarnya tangan pun gemetar, meski tusukan kedua kalinya dilontarkan, namun karena marahnya sasarannya kurang tepat. Namun pada waktu Toan Kiam Jing menghindar, tidak urung langkahnya juga sempoyongan. Serangan mengenai tempat kosong berbalik membuat pikiran pengji menjadi jernih, ia tahu kesempatan baik sukar dicari, sedapatnya ia menahan omosi, ia incar dengan baik, seret, kembali pedang menusuk lagi. Karena gerak gerik belum leluasa, Toan Kiam Jing sukar mematahkan serangan lawan. Terpaksa ia sambut serangan pengji dengan keras. Ia keluarkan Leong Xiangkeng dengan memukul dari jauh sebelum pedang si nona menyambar tiba. Leong Xiangkengnya sudah mencapai tingkat ke-8, dalam keadaan biasa pedang pengji pasti akan tergetar jatuh. Tapi sekarang tenaganya tersisa tingkat ke-2 saja, untuk mengguncang ujung pedang lawan saja tidak kuat. Maka serangan pengji telah menggores luka pada punggung tangan Toan Kiam Jing. Untung dia masih sisa dua bagian tenaga kalau tidak mungkin telapak tangan pun akan terkutung. Toan Kiam Jing menghela nafas, katanya, Baiklah, ku mohon kemurahan hatimu agar aku membereskan nyawaku sendiri. Titik jelek-jelek kita pernah berhubungan baik, aku cuma minta diberi kelonggaran agar kepala tidak berpisah dengan tubuhku. Habis bicara ia terus menjatuhkan diri dan menggelinding ke bawah lereng yang landai itu. Pengji menyangka orang sudah kehabisan tenaga dan percaya dia benar-benar hendak bunuh diri, betapapun hatinya menjadi lunak dan tidak tega memotong kepala orang, ia pikir tidak ada ruginya membiarkan orang mati dengan tubuh lengkap. Setelah menggelinding ke bawah dan sampai di tempat yang agak datar, Toan Kiam Jing terus mendekam tanpa bergerak. Tanah bersalju cukup rata dan licin sehingga untuk menggelinding ke bawah tidak sampai menimbulkan luka. Pengji tidak tahu dengan care bagaimana orang akan membunuh diri, ia coba mendekatinya, dilihatnya ubun-ubun kepala orang mengepulkan kabut tipis. Toan Kiam Jing masih ada sisa tenaga, untuk memutus urat nadi sendiri dan membunuh diri tidaklah sulit. Tapi melihat keadaan orang, Pengji menjadi sangsi. Tiba-tiba nona itu sadar jangan iangan cuma pura-pura saja, maka ia coba menggertak, Ah, ku kira lebih baik ku bereskanmu saja, cukup pedangku bekerja pelahan dan segera kamu akan terbebas dari segala siksa derita. Belum lenyap suaranya, benar juga Toan Kiam Jing lantas melompat bangun. Segera Pengji memaki, bangsat yang tidak tahu malu, berani menipuku dengan pura-pura mati. Hahaha, aku merasa berat meninggalkanmu, maka mendadak tidak mati, seru Toan Kiam Jing dengan tergelak. Dalam pada itu, secepat kilat ujung pedang Pengji telah mengancam di depan tenggorokannya sambil mendengus, hektometer manusia kotor semacam dirimu untuk apa hidup di dunia ini. Tampaknya ujung pedang si nona segera akan menembus leher lawan, siapa duga mendadak jari Toan Kiam Jing menyelentik, tering, pedang Pengji tergetar ke samping. Kamu salah omong, kata Toan Kiam Jing dengan cengar-cengir. Masih ada gunanya ku hidup di dunia ini, yaitu dapat menemanimu. Menurut pendapatku, lebih cocok kau kawin saja denganku. Sebelum ini aku memang berbuat kurang baik padamu, aku tahu salah. Padahal bocah si Nyeo itu terlebih berengsek daripadaku masa tidak kau lihat dia sedang memikat si Oyeauli si Leong itu. Hektometer, bocah si Nyeo itu agaknya ingin sekali tembak dua burung. Gemas tambah murka Pengji oleh ocahan Toan Kiam Jing, serem tak ia menyerang lagi belasan kali. Namun gerakan Toan Kiam Jing sekarang ternyata tidak lamban lagi, kedua tangan bekerja cepat dan seluruh serangan Pengji dapat dipatahkan. Haha, Pengji, sudah terlambat jika sekarang kamu ingin membunuhku seru Toan Kiam Jing dengan terbahak. Kiranya tadi meski Toan Kiam Jing hampir kerpendam hidup-hidup, namun dia tidak mengalami luka apapun. Sebabnya tenaganya banyak berkurang, yang utama adalah akibat pertarungannya melawan Nyeo Yam. Pada jurus terakhir, meski dengan jarum berbisa Nyeo Yam dapat dilukainya, tapi tenaga Toan Kiam Jing sendiri juga tersisa separoh saja. Justru lantaran itulah ginkangnya juga terpengaruh, akibatnya langkahnya kurang lincah dan ringan dan menimbulkan salju longsor serta tergelincir ke bawah. Toan Kiam Jing masih menguasai semacam iwekang istimewa, namanya kusit keng atau ilmu tahan napas kera kura-kura. Luekang ajaran seorang padritian tok hasil bujuk rayu dan tipu liciknya. Ilmu inilah yang sekarang dilaksanakannya. Rupanya pada waktu ia mendekam di bawah dan pura-pura mati tadi, dalam waktu tidak terlalu lama itu ia sempat mengatur pernapasan dengan kusit keng sehingga memulihkan setengah tenaganya. Cuma tenaga yang terkuras akibat pertempuran dengan Nyeo Yam tidak dapat dipulihkan seluruhnya dalam waktu singkat. Untung juga tenaganya baru pulih separoh saja sehingga Ling Peng Ji masih sedikit lebih unggul. Toan Kiam Jing juga kuatir anak murid Tian San Pai yang lain akan menyusul tiba, maka setelah mematahkan belasan jurus serangan Peng Ji, pada suatu kesempatan, segera ia menjentikan puyir Xin 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 dengan kuku jarinya. Mendingan ia tidak menggunakan Xin Xin Xin, sekali ia menggunakan obat dius itu, seketika memancing digunakannya Peng Pok Sintan oleh Ling Peng Ji. Peng Pok Sintan atau peluru es sakti dapat membuyarkan gas racun Xin Xin Xin, maka ketika merasa kepala pening segera Peng Ji ingat padanya masih tersimpan puluhan biji Peng Pok Sintan. Lebih dulu ia melompat mundur beberapa tombak jauhnya, menyusul peluru es sakti lantai dihamburkan. Karena hujan peluru es itu, iwekang Toan Kiam Jing yang baru pulih separoh itu tentu saja tidak tahan meski tidak sampai kaku terbeku, tidak urung giginya gemertak. Tiada. Jalan lain terpaksa ia menyerempet bahaya dan melancarkan serangan lagi. Toan Kiam Jing pernah belajar tiga tahun di Tian San, ia cukup apal terhadap ilmu pedang Tian San, malahan lebih mahir daripada Ling Peng Ji. Dengan menahan rasa dingin ia balas menyerang mati-matian sehingga dari terserang kini berubah menjadi penyerang. Terpaksa Peng Ji harus memainkan Peng Coan Kiam Hoat barulah mampu bertahan. Sayangnya Peng Coan Kiam Hoat Peng Ji adalah ajaran Tong Hu Jin dan belum terlatih sempurna, yang lebih sayang lagi pedang yang digunakan bukan pengpok Hong Kong Kiam, kalau tidak, tidak mungkin Toan Kiam Jing sanggup melawannya dari jarak dekat. Namun terdesaknya Peng Ji oleh serangan balasan Toan Kiam Jing itu hanya untuk sementara saja, hal ini dipahami Peng Ji, juga disadari Toan Kiam Jing. Jika pertempuran berlangsung lama, selain Toan Kiam Jing harus menghadapi Peng Coan Kiam Hoat yang masih asing baginya, ia juga harus melawan hawa dingin yang timbul dari pengpok Sintan, maka sisa tenaganya yang tinggal separoh itu pasti akan susut dan akhirnya pasti kalah. Setelah serangan cepat gagal, timbul nafsu bunuh Toan Kiam Jing. Waktu perang tanding dengan N.I.O.Y.M. tadi ia melukai anak muda itu dengan jarum berbisa dan dari terdesak menjadi menang. Sekarang ia hendak mengulangi akal liciknya itu, diam-diam ia siapkan sebatang jarum berbisa. Lah tahu kalau melulu berdasarkan tenaga sekarang, bila jarum ini dilemparkan tentu akan disampuk jatuh oleh pedang Ling Peng Ji, satu-satunya jalan agar jarum langsung mengenai tubuh lawan harus menyerempet bahaya mendekati si Nona. Setelah ambil keputusan, serentak ia menubruk maju dengan gerakan ilmu yoga yang aneh. Perhitungannya cukup tepat, saat itu Ling Peng Ji sedang menggunakan jurus penghokai teng atau sungai es mencair, pedang bergerak ke depan sehingga pertahanan terbuka, dalam keadaan demikian bila ia maju tentu pedang si Nona sukar melukainya. Tapi apa yang terjadi sama sekali di luar dugaannya, tusukannya meleset. Justru pada detik terakhir yang menentukan, tiba-tiba dirasakan kektihiat pada sikut kanannya kesemutan sehingga cengkeramannya melenceng, pedang Ling Peng Ji terus putar balik dan menyayat luka panjang pada lengan kirinya. Untung selisih beberapa senti dan tidak melukai tulang belikatnya. Toan Kiam Jing meraung kesakitan sambil melompat mundur, bentaknya, siapa itu titik. Belum lanjut ucapannya, kembali ujung pedang Ling Peng Ji menuding lagi dadanya. Diam-diam Peng Ji juga bersyukur, ia tidak mengerti mengapa pada detik menentukan itu Toan Kiam Jing bisa berbuat kesalahan. Ketika didengarnya bentakan Toan Kiam Jing bertanya siapa barulah teringat olehnya Jangan-jangan di luar tahunya ada orang telah membantunya. Ia coba memandang sekitarnya dan tidak melihat bayangan seorang pun. Ia tidak sempat pikir lagi, asalkan pedangnya putar balik lagi tentu Toan Kiam Jing dapat dibinasakan, buat apa mesti minta bantuan orang lain pula? Siku Toan Kiam Jing terbenah senjata rahasia kecil, menurut perasaannya dapat diketahui sejenis jarum yang lembut, dan entah berbisa atau tidak. Dalam keadaan terdersak, ucapannya tadi tidak sanggup diteruskan, ia ngeri dan mengira sekali ini jiwanya pasti melayang. Siapa tahu mendadak terdengar tering sekali, entah dari mana datangnya sebutir batu menimpuk jatuh pedang yang dipegang Ling Peng Ji. Lolos dari cengkeraman lemaut, seketika Toan Kiam Jing lemas lungelai serupa orang habis sakit berat dan menggeletak terkapar di tanah. Berbareng itu ia pun sempat melihat kemunculan si penolong. Kiranya tak lain tak bukan adalah pek toh sancu adanya. Dalam sekejap itu selain kejut dan girang, malahan Toan Kiam Jing juga merasa sangsi. Sebab, bila mana Ubonpok telah menolongnya jelas dia pasti bukan orang yang menyergapnya tadi. Lantas siapa pula orang itu? Melihat kemunculan Ubonpok, tidak kepalang gemas dan pedih Ling Peng Ji, teriaknya, Bangsat si Toan biarpun hari ini tidak dapat kubunuhmu, menjadi setan pun akan kutuntut balas padamu. Habis berkata demikian segera ia bermaksud memutuskan urat nadi sendiri untuk membunuh diri. Akan tetapi Ubonwok bertindak lebih cepat daripada Peng Ji, baru saja Nona itu mulai mengerahkan tenaga dalam, kembali sebiji batu kecil ditimpukan Ubonpok dan tepat mengenuhi hiat su Peng Ji, seketiku Nona itu berdiri kaku dan tak bisa berkutik. Nona Ling, kau cari mati, kata Ubonpok dengan tertawa. Jika kamu tidak ingin jatuh dalam tangan Toan Kiam Jing, biarlah ku bawa diri, mu pulang ke Pek Toh San. Luka Kiam Jing tidak ringan, baru sekarang ia dapat merangkak bangun, dengan sangsi ia berkata, Ubon Sanchu, apakah benar engkau hendak membawanya pulang? Padahal yang ingin ditanyakan adalah mengapa tidakkah serahkan dia padaku, soalnya ia tidak berani bertanya secara terang-terangan, maka ia sengaja main putar dan tanya secara tidak langsung. Dengan hambar Ubonpok menjawab, betul, anak darah ini sangat berguna bagiku, ingin ku ambil dia sebagai murid. Toan Cilik, untuk menjadi suami istri perlu saling sayang, anak darah ini benci dan ingin membunuhmu, jika kau paksa diakuin denganmu, selama hidupmu tentu akan selalu kebat-kebit kuatir melulu, lalu apa artinya hidupmu beristrikan dia? Tentu saja Toan Kiam Jing sangat mendongkol, tapi saat ini ia perlu pertolongan Ubonpok untuk bisa meninggalkan Tian San, dalam keadaan kepepet mana ia berani membantah. Setelah agak tenang, dengan menyengir ia menjawab, ucapan Sanchu memang betul. Seorang lelaki masakah kuatir tidak mendapatkan istri. Jika Sanchu suka kepada anak darah ini, terserahlah kepada kehendakmu. Cuma, di sekitar sini seperti tersembunyi seorang begundalnya, hendaknya Sanchu waspada bila mana disergap. Ubonpok memandang sekitarnya, mendadak ia menghantam beberapa kali kesegenap penjuru sehingga menimbulkan batu pasir beterbangan, namun tidak tampak bayangan seorang pun. Dengan terbahak ia berkata, aku tidak sempat mencar lagi, biarpun ada begundalnya ku yakin juga tidak berani menyergapku. Habis bicara segera ia angkat pengji dan dibawa pergi. Keruan Toan Kiam Jing terkejut dan khawatir, cepat teriaknya, hei, Ubon saucukan aku pun perlu pertolonganmu. Dengan ketus Ubonpok menjawab, aku cuma dapat membawa satu orang, jika sementara ini kamu belum sanggup berjalan, boleh istirahat sementara di sini. Saking gemasnya hampir saja Toan Kiam Jing jatuh kelengar, tapi apa daya, terpaksa ia hanya menyaksikan kepergian orang. Tapi baru beberapa langkah, mendadak Ubonpok berhenti dan berdiri di atas sepotong batu padas yang tinggi serta memandang sekelilingnya, lalu beriwuit panjang. Hanya sebentar saja terdengar suara suitan lain menyahut dari kejauhan, suaranya kecil bening mendenging di angkasa raya. Meski suara suitan orang itu tidak sekuat suitan Ubonpok, namun betapa tinggi lekangnya jelas masih di atas Ubonpok. Terima kasih telah menonton!